Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan kajian terkait rencana skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU untuk program perumahan. Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Deddy Permadi, mengatakan dirinya telah menjalin kerjasama dengan Bank Dunia agar membantu upaya kajian skema KPBU program perumahan dapat diterapkan di Indonesia. Deddy menjelaskan skema ini memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah di sekitar jalan tol. Upaya ini juga diharapkan dapat melindungi harga lahan sisa pembangunan jalan tol agar tidak dimanfaatkan oleh spekulan. Deddy menambahkan skema ini memungkinkan terciptanya kawasan hunian berimbang 1 banding 2 banding 3. Alasannya jika hanya dibangun unit rumah MBR, maka beban subsidi akan menekan pendapatan jalan tol. Skema ini kemungkinan dapat mulai diuji coba tahun depan sebab proses kajian diperkirakan akan memakan waktu sepanjang 2017.